Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Tabalong menggelar bimbingan teknis aplikasi isi penindak atau Sistem Informasi Pengolahan Penyajian Data Gender dan Anak di Gedung Informasi Tanjung Selasa 19 September 2023. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengolahan Penyajian Data Gender dan Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong ini diikuti para koordinator data gender dan anak pada SKPD dan instansi vertikal yang tergabung dalam forum penyelenggaraan data gender dan anak. Dengan menggandeng narasumber dari Dinas Kominfo Tabalong, para peserta diberikan pembelajaran dan pendampingan untuk pengisian data terpilah pada aplikasi si penindak. Kepala DP3 AP2KB Tabalong Rusmadi saat iwancarai usai membuka kegiatan BIMTEK Kegiatan, aplikasi si penindak merupakan inovasi dari DP3 AP2KB Tabalong yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data gender dan anak di Tabalong. Dengan adanya aplikasi ini, para stakeholder dapat lebih mudah mengakses data dan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tabalong. Kami berharap dengan adanya perhatian ini, tentunya kepada koordinator data gender dan anak pada masing-masing SKPD dan instansi vertikal sudah mahir, artinya sudah terbiasa dalam mengisi data. Selanjutnya juga kami harapkan tentunya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di daerah melalui penyediaan fasilitas pengelolaan dan penyajian data dalam bentuk aplikasi, komplikasi data, sistem informasi gender dan anak. Rusmadi menambahkan aplikasi Sipenindak sudah dijalankan DP3-P2KB Tabalong sejak tahun 2022 lalu dan di tahun ini aplikasi Sipenindak akan menambah fitur baru untuk mempermudah pencairan data tanpa harus login, yakni data terpilah sudah bisa diakses pada halaman depan aplikasi Sipenindak. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.